Ya, pemirsa, kita masih di Papal Crew Station, saat ini saya berada di Smoking Room. Kita lihat di sini, Mas Dhani sedang bermain gitar. Pak Dhani ini adalah seorang yang jago dalam bermusik. Kita lihat jari-jarinya sedemikian lincah, memainkan dawai gitar. Dan ini kira-kira mau bawain lagu apa ini? Saya bawa krim aja, Pak. Oke. Ya, krim. Krim operator ya. Oh, itu krim, krim operator. Nah, ada TV-nya, TV-nya matiin dulu deh. Nah, kita kembali ke Dhani, firman siang. Apa ya? Lupa. Dan ini diproyeksikan katanya sebagai pengganti Ariel, ya. Hahaha, asem. Ariel, bukan asem. Ya. Sementara kita diiringi oleh lagu krim. Kita lihat keadaan sekeliling. Nah, dari sini kita bisa lihat pemandangan di luar. Nah, itu adalah Papa Processing Platform, ya. Jadi, kalau ruangan tempat kita berada, namanya Living Quarters. Jadi, di Living Quarters ini ada ruang makan, tempat tidur, tempat meeting. Nah, kalau yang di luar, di situ yang kita lihat adalah Papa Processing System. Itu di atas ada crane, kemudian antena, kemudian di deck yang di bawahnya, itu ada yang paling besar itu kelihatan ada separator, ya. Ada separator untuk memisahkan minyak dan air dan impurities yang lain, ya. Supaya minyak yang dihasilkan itu sesuai dengan permintaan di pasar, ya. Ya, ini adalah kondisi di pagi hari jam setengah sembilan. Nah, kita lihat ke sebelah kanan, nah, itu adalah flare yang ada apinya di sana, ya. Flare itu digunakan untuk membuang, apa? Memang sengaja gasnya itu dibakar. Jadi, sengaja dibuang dengan cara dibakar supaya tidak menjadi polusi di laut. Kita lihat di sana ada pekerjaan, apa itu, orang-orang, oh, sedang mengecek, mereka, mereka sedang mengecek jalan antara crane dengan Papa Processing, ya. Kita lihat, oh, sebelah kanan bawah di situ ada nelayan, ya. Hal ini sebetulnya dilarang, ada regulasi yang melarang nelayan itu berada di area platform. Karena safety, karena berbahaya sekali. Ini memang, biasanya di sekitar platform ini banyak sekali ikan. Karena hawanya cenderung lebih hangat, ya, ikan-ikan lebih banyak berkumpul. Jadi, nelayan juga lebih tertarik untuk cari ikan di sini. Sebetulnya hal ini berbahaya sekali. Cuma, mereka sudah berulang kali diperingatkan, tetap saja, ya. Ya, maklumlah namanya orang yang kurang begitu beruntung daripada kita. Sehingga kita harus mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Sekarang kita lihat lagi, Bapak Dhani. Ini adalah kegiatan kami sehari-hari di Papa. Makan, tidur, nyanyi, ngerokok. Cuma lihat, yang ada di ruangan ini tidak ada lagi selain Bapak Dhani. Nah, saya sendiri sedang bekerja di sini sebagai dokumentasi, ya. Ya, kita seksi hiburan. Ya, sebetulnya hiburan itu penting juga di laut. Untuk menghindari stres. Karena kalau stres nanti berakibat juga pada safety. Kalau orang-orang pada stres kan bahaya. Jadi, sebaiknya ada hiburan juga. Nah, ini adalah alat buat menyalakan rokok. Nah, di sini nggak boleh pakai korek soalnya. Jadi, batang rokoknya dimasukkan di sini. Alat ini kita nyalakan. Kemudian, ini nanti kita pencet. Seperti ini. Nah, pada saat ini pencet nanti kelihatan di sini indikatornya menyala. Saya matuhkan lagi. Saya matuhkan lagi. Kita praktekkan lain korek aja. Kali ini Pak Dhani akan mendemonstrasikan. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana orang offshore merokok. Jadi, hal ini berkaitan dengan safety juga bagaimana mempraktekkan safety di laut. Pertama-tama mempastikan ada alat untuk menyalakan lighter. Smoke lighter. Alat ini menggunakan teknologi listrik. Jadi, tidak ada api sama sekali. Hanya mengandalkan panas. Yang pasti harus dinyalakan dulu. Langkah ke gua. Siapkan rokok Anda. Tentunya kalau Anda tidak punya rokok, Anda tidak bisa merokok. Masukkan rokoknya. Kita pencet saja. Jangan sampai jari Anda yang masuk ke situ ya. Anak-anak, jangan tiru ini di rumah. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang rokok, Pak Dhani? Kalau untuk satu batang cukup lama, Pak. Kalau sampai habis cukup lama kita cuma bakar di ujungnya saja. Oke. Tapi tidak apa-apa. Kita pejet-pejet. Nah, kita pejet-pejet. Di sini kita, pekerjaan kita. Lihat-lihat, asapnya sudah mulai. Sudah mulai berasap. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin, Mungkin enggak di situ keluar jin. Asap. Pak Dhani? Mungkin, Pak. Kayak iklan jarum tujuan. Saya ingin kaya. Saya ingin kanteng. Enggak mungkin. Tidak mungkin itu, saudara-saudara. Berhasil. Berhasil. Kita hisap. Mantap. Oke. Demikian, saudara-saudara demonstrasi dari Pak Dhani. Terima kasih, Pak Dhani. Selamat siang.